Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba untuk menjelaskan materi terkait dengan uji ANOVA satu arah. Jadi kita mengenal uji ANOVA satu arah ini yang dimana dia merupakan masuk ke dalam uji beda tapi lebih dari dua kelompok yaitu tiga atau lebih dari dua kelompok tadi ya. Nah prinsipnya di sini sebenarnya adalah pada uji ANOVA kita melakukan telah variabilitas data menjadi dua sumber variasi. Variasi dalam kelompok dan juga variasi antar kelompok. Kalau kita tahu yang kemarin untuk uji beda yang hanya ada dua kelompok saja, kita hanya melihat bedanya antar kelompok yang satu dengan kelompok yang dua, apa bedanya. Nah prinsipnya sama seperti uji beda pada T-test, independent T-test, tapi uji ANOVA ini mempunyai prinsip karena dia lebih dari dua kelompok ya, bahkan bisa tiga, empat, atau lima kelompok. Dia ingin melihat variasinya, perbedaannya seber variasi yang ada di dalam kelompok dan kemudian yang ada di antar kelompok. Nah, dikatakan di sini, bila varian antar kelompok, varian between, dengan varian within, dikatakan ini sama, maka dikatakan tidak ada perbedaan signifikan. Tapi jika ditemukan varian antar kelompok dan varian di dalam kelompok memiliki ada beda, tandanya ini, kita sampaikan hipotesis tadi, terpenuhi, maka ada perbedaan yang signifikan antara kelompok tadi. Nah, makanya dikatakan uji ANOVA memiliki dua jenis, yaitu jenis yang varian satu faktor atau one way, satu lagi adalah analisis varian untuk dua faktor, two way. Nanti yang two way ini atau dua faktor ini juga dibagi menjadi dua faktor yang tanpa interaksi dan dengan interaksi. Untuk uji ANOVA, diasumsikan bahwa variannya itu harus homogen. Tandanya yang kemarin kita sampaikan, variabilitas dari data yang ada itu bervariasi secara homogen, tidak heterogen. Kemudian sampel atau kelompoknya itu, itu yang tadi masuk ke dalam kategori variable independent. Kemudian harus berdistribusi data normal. Jika tidak normal, nanti kita akan gunakan yang kemarin teman-teman lihat pada matrix, berarti digunakan uji beda pada tiga kelompok gitu ya. Yang mana variable dependent berskala tidak normal, maka kita menggunakan uji kurskawalis, pilihan untuk yang dia kebetulan berpasangan, eh tidak berpasangan. Nah, jenis datanya numerik dengan kategori. Yang kemarin kita sampaikan, variable dependent-nya numerik, variable independent-nya kategori. Dan di variable kategori, variable kategori, dia memiliki lebih dari dua kelompok. Nah, inilah saat kita menggunakan uji ANOVA satu arah. Oke, kita akan bahas analis varian satu arah di sini. Dikatakan pengujian hipotesis beda tiga rata-rata atau lebih dengan satu faktor pengaruh. Jadi, kita gambarkan untuk varian satu arah ini, kenapa dikatakan satu arah? Karena dia hanya menggambarkan satu faktor pengaruh. Nah, ini contohnya, contoh gambaran konsep dari uji analisis varian satu arah. Jadi, kita punya data pengamatan misalnya di sini, data pengamatan, perlakuan yang pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya itu kita konotasikan di sini dalam K. Nah, masing-masing perlakuan ini memiliki jumlah dari masing-masing data pengamatan. Kemudian, ada berapa banyak pengamatan yang terdapat pada kelompok tersebut? Karena bisa jadi kelompok satu dengan kelompok dua atau kelompok selanjutnya itu berbeda sampelnya. Nah, ini menjadi hal yang penting. Makanya di sini disampaikan banyak pengamatan menjadi salah satu gambaran. Yakni, di mana kita akan mencari rata-rata. Karena kalau teman-teman tahu, rata-rata itu didapatkan dari hasil penjumlahan suatu kelompok tersebut dibagi dengan jumlahnya banyak-banyaknya pengamatan. Itu masuk ke dalam rata-rata. Nanti di perhitungan ANOVA ini, ini akan kita cari beberapa gambaran. Nah, ini. Kita akan mencari variasi dalam kelompok dan variasi antar kelompok. Variasi antar kelompok tandanya adalah perlakuan tadi antar kelompok, antar perlakuan pertama, perlakuan kedua, atau perlakuan ketiga misalnya. Dan kemudian juga kita akan melihat error atau melihat varian di dalam kelompok itu sendiri. Jadi antar kelompok bedanya ada atau tidak, kemudian bedanya dalam kelompok. Maka dari itu, karena kita tidak melihat sampel jumlahnya lebih dari dua, yaitu tiga, dan seterusnya, maka kita menggunakan uji ANOVA satu arah menjadi pilihan analisis untuk melihat perbedaan dari masing-masing kelompok. Tidak lagi menggunakan uji independenitas, karena sudah jelas independenitas untuk yang dua kelompok saja. Uji ANOVA satu arah dipergunakan untuk melihat varian bedanya antar kelompok satu dengan kelompok lainnya, yang lebih dari dua kelompok. Dan kemudian dia melihat variasi antar kelompok dibagi dengan variasi dalam kelompok. Kalau kemarin di dalam uji beda, kita mengenal tabel T dan tabel Z. Tergantung misalnya pada tabel T jumlahnya sedikit, makanya kita katakan independenitas. Kita melihatnya pada tabel T tadi, jika dia dua sampel. Sedangkan pada uji ANOVA satu arah ini, dia masuk ke dalam tiga sampel. Jadi lebih dari dua sampel, yaitu tiga, atau empat, atau lima. Maka kita menggunakan rasio F di sini. Rasio F adalah variasi antara kelompok dibagi dengan variasi di dalam kelompok. Nanti hasil dari rasio F ini akan kita bandingkan selanjutnya dengan tabel F dari derajat kebebasan yang kita cari pada tabel F tadi. Kita menggunakan tabel F yang sesuai dengan derajat kebebasan yang kita pilih sesuai dengan berapa banyak kelompok dan berapa banyak jumlah kelompok tadi. Nah, ini akan kita lihat denumerator dan enumerator, pembilang dan pembagi pada tabel F. Nah, di sini yang perlu dipahami adalah antar kelompok, yaitu adalah perlakuan dari kelompok tadi. Ada beberapa kelompok di situ? Misalnya, kita ingin melihat ada nggak ya perbedaan rata-rata kesukaan antara formula makanan yang kita buat, yaitu perbedaan kadar serat dari formula yang kita pilih formula 10%, formula 20% atau formula 30% dari pembuatan kek misalnya dari tepung kulit pisang. Nah, ini yang akan kita lihat antar kelompok berarti kalau kita tentukan ada tiga kelompok, yaitu formula yang disubstitusinya adalah 10%, ada juga yang formula disubstitusi tepung kulit pisangnya adalah 20% atau 30%, gitu ya. Di contohnya, maka ada tiga kelompok di sini. Nah, di dalam kelompok ini menjadi gambaran per masing-masing kelompok tadi. Adakah varianis yang berbeda pada masing-masing kelompok? Maka hitungannya di sini, jumlah N, ya, pembagian dari, ini tergantung sampelnya, karena kita akan melihat antar kelompok. Nah, kalau di sini dalam kelompok, dia tidak melihat pada N-nya, dan dia melihat pada gambaran dari keseluruhan, gitu ya, yang akan dilihat di sini. Nah, ini langsung ke soal saja. Tiga, soal di sini menyatakan suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian formula makanannya. Ini perlakuannya nih, ada berapa kelompok? Ada tiga, karena formula makanan tadi di sini ada tiga kelompok, yaitu formula makanan jenis A, B, dan C. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah terhadap peningkatan berat badan bayi sehat. Tandanya, data pengamatannya yang ada di dalam sini, itu adalah data berat badan bayi. Ini 10 kilo, 11 kilo, ini pada kelompok A, itu kelompok yang tadi makanan jenis A, pada responden atau sampel yang masuk ke dalam kelompok B. Nah, ini yang dikatakan dia tidak berpasangan, maka kita menggunakan uji ANOVA satu arah. Karena sampel di dalam A ini tidak sama dengan sampel yang ada di dalam B. Jadi, kalau satu orang dia masuk ke dalam kelompok A, ya sudah, dia hanya ada pada kelompok A saja. Dia tidak membelah diri menjadi dua pada kelompok B dan kelompok C. Jadi, ini dikatakan sampelnya tidak sama, maka ini adalah uji independen yang lebih dari dua kelompok. Maka kita menggunakan uji ANOVA satu arah. Kenapa satu arah? Karena di sini hanya ada satu perlakuan, yaitu melihat perbedaan rata-rata berat badan dari formula makanan yang berbeda, A, B, dan C. Nah, dikatakan di sini, ujilah pada tingkat kemaknaan 1%, tandanya kita menggunakan alpha 0,01. Nanti ini terkait dengan F atau dengan tabel F tadi. Kita menggunakan tabel F yang 0,01% atau yang 5% atau yang 10% karena tabelnya berbeda. Tabel yang menangkan kita gunakan itu berbeda terkait dengan, tergantung pada tingkat kemaknaan tadi. Kemudian data hasil peningkatan berat badan bayi setelah diberi formula makanan selama 1 minggu adalah sebagai berikutnya. Nah, ini datanya, ini hasil peningkatan berat badan bayi setelah diberi formula makanan per masing-masing bayi tadi. Nah, ini data pengamatan, N ini adalah jumlahnya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, kebetulan A, B, dan C ini sama-sama jumlah sampelnya ada 5. Jadi, ini adalah per masing-masing tadi. Kemudian mencari rata-rata. Nah, rata-rata ini didapat dari mana? Ya, seperti yang teman-teman cari. Ini dijumlahkan 10, ditambah 11, ditambah 12, ditambah 13, ditambah 14, kemudian dibagi dengan 5. Didapatkanlah hasil rata-ratanya adalah 12. Nah, hasil rata-rata dari formula B adalah 7. Hasil rata-rata dari formula C adalah 11,6. Kemudian ini adalah rata-rata dari keseluruhan. Rata-rata dari setiap masing-masing kelompok, yaitu kelompok A, 12, rata-ratanya, kelompok B, 7, kelompok C, 11,6. Dicari rata-ratanya itu adalah 10,2. Yang ini di dalam faktor tadi katakan X, Y, C. Nah, hipotesisnya adalah jika kita mengatakan hipotesis 0, maka tidak ada perbedaan antara kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Tapi jika kita menggunakan hipotesis alternatif, maka kita menduga, hipotesis sementara itulah, paling sedikit ada dua kelompok yang beda. Jadi dari tiga kelompok, setidaknya kelompok A atau kelompok B mungkin beda, atau kelompok B dengan kelompok C yang beda, atau kelompok A dengan kelompok C. Nah, ini tergantung nanti hasilnya tadi. Tapi itu adalah hipotesis alternatif yang kita tunjuk. Nah, uji statistik di sini adalah uji ANOVA satu arah, maka perhitungannya sesuai dengan yang tadi, kita harus mencari JKA. JKA itu adalah jumlah kuadrat di dalam kelompok, eh, sorry, antar kelompok. JKD adalah di dalam kelompok, gitu ya, dan kemudian total, itu JKC. Perhitungan dari JKA, karena dia antar kelompok, tandanya masing-masing melihat dari ini adalah N, N-nya kan 5 tuh. 5, kemudian ini karena dia antar kelompok, berarti kita mencari rata-rata pada kelompok A, yaitu 12, dikurangi dengan rata-rata dari antar kelompok tuh yang tadi, 10,2 ini, nah ini. Jadi untuk mencari JKA adalah 12, jadi N, ini masing-masingnya 5, ya, dikalikan dengan 12, dikurangi dengan 10,2 dikuadratkan. Kemudian ditambah lagi dengan N tadi, 5 dikali 7, dikali dengan, eh, 7 dikurangi dengan 10,2 gitu ya, sampai 11,6 dikuadratkan. Nah ini hasilnya adalah 727,2, nanti tolong dicek kembali apakah benar hitung atau tidak gitu ya, tapi rasanya ini benar. Nah kemudian JKD, JKD adalah di dalam kelompok, maka yang akan kita cari adalah mencari jumlah kuadrat, ya, kan J itu adalah jumlah kuadrat, JK itu adalah jumlah kuadrat di dalam kelompok. Tandanya, masing-masing data pengamatan dikurangi dengan rata-rata dari masing-masing kelompok tersebut. Maka yang akan dicari, ya, di sini adalah 10, dikurangi 12, dikuadratkan, ditambah, terus sampai data pengamatan yang kelima di data tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan, kita pindah ke formula B gitu ya, kemudian ditambahkan lagi dengan di formula C seperti apa. Jadilah dia hitungan dari JKD tadi, yaitu jumlah kuadrat di dalam kelompok. Kemudian bagaimana dengan yang JKD atau jumlah kuadrat total? Karena dia total berarti dari masing-masing ini gitu ya, dikurangi dengan rata-rata antar kelompok, maka karena dia total. Jadi semua ini, masing-masing data pengamatan, ya, dikurangi dengan total dari semuanya, itu masuk ke dalam variasi dalam total tadi. Jadi kita mencari variasi di dalam kelompok, yaitu melihat, sorry, antar kelompok, yaitu melihat rata-rata ini tadi, ya, dikurangi dengan rata-rata total kelompok, dari rata-rata masing-masing, kemudian dikalikan dengan 5. Terus ditambah dengan seterusnya, karena hanya ada 3, ya, 3 kelompok. Jika kelompoknya ada 4, berarti JKD ini pasti ada 4 pengali di sini. Nah, JKD dan JKT ini hitungannya hampir sama, berbedanya adalah masing-masing data pengamatan akan dikurangi, nah, kalau yang JKD karena dia di dalam kelompok, kita akan lihat variasinya itu dikurangi dengan rata-rata pada kelompoknya. Sedangkan JKT ini adalah rata-rata, yang dikurangi dengan rata-rata dari total keseluruhan, karena katakan dia total. Oke, ini kita taruh tadi dari kebebasannya untuk yang antar kelompok, karena rumusnya adalah N-1, dalam kelompok juga begitu, yaitu berapa banyak jumlah pengamatan, gitu ya. Di dalam, tadi ini N besar, yaitu total keseluruhan dikurangi K, total keseluruhan yaitu dari jumlah total dikurangi 1. Nah, karena di sini, K, N-nya adalah jumlah keseluruhan adalah 15, ya, maka derayat kebebasan total adalah 14, karena 5N-1. Derayat kebebasan antar kelompok, karena tadi kelompoknya ada 3, 3, maka 3, jadi N-1, eh, K-1 itu 3 dikurangi 1. Dan yang di dalam kelompok, yaitu dari keseluruhan total, ya, populasinya, jumlah sampelnya keseluruhan ada 15, dikurangi dengan banyaknya kelompok, karena banyaknya kelompoknya ada 3, berarti 15 dikurangi 3, yaitu 12. Nah, ini tinggal ditaruh di masing-masing ini, sesuai dengan rumus yang pertama. Kemudian, begitu juga dengan jumlah kuadratnya, 77,2, 25, Nah, ini 77,2, dibagi dengan berat kebebasannya, ini hasilnya, kemudian 25,2, karena kita akan melihat variasi di dalam kelompok, jumlah kuadrat di dalam kelompok itu 25,2, dibagi dengan berat kebebasan itu 12, dan kemudian hasil dari ini tadi, 38,6, gitu ya, dibagi dengan 2,1. Nah, inilah rasio yang tadi di awal kita sampaikan bahwa rasio F adalah rasio varian dari antar kelompok, dibagi dengan varian di dalam kelompok, maka ini adalah rasio F-nya. F-tablenya itu adalah dari hasil tadi tuh, melihat DB antar kelompok, yaitu dengan DB di dalam kelompok. Saya akan kasih gambaran di sini untuk, ini akan saya kasih lihat tabel di sini, yaitu tabel, karena kebetulan tadi F-nya adalah 0,01%, tadanya kita menggunakan tabel F, 0,01%. Nah, tadi kita punya 2 di sini. Oke, ini saya besarkan dulu. Nah, DF untuk pembilangnya, karena tadi, ya, K dikurangi 1, karena di antar kelompok, karena ada 3 kelompok, dikurangi 1, yaitu 2. Kemudian tadi, data kebebasan untuk penyebut adalah jumlah keseluruhan dikurangi dengan banyaknya kelompok. Jadi, 15, tadinya jumlah sampelnya, data pengamatan 15, dikurangi dengan 3, karena K-nya ada 3, maka 12, yaitu 2, dan ini 12. Inilah hasil F-tablenya, yaitu 6,93. Ya, ini sama. Nah, ini akan kita bandingkan nanti dengan hasil F-hitung. Nah, sama seperti kemarin, teman-teman lihat untuk menyimpulkan hipotesis, mana yang kita terima, apakah hipotesis 0 ataukah hipotesis alternatif, yaitu dengan membandingkan, jika F-hitung lebih besar daripada F-tabel, maka dikatakan H0 ditolak. Tandanya dia masuk ke dalam daerah penerimaan HA. Jadi, HA-nya yang gagal ditolak, tandanya HA diterima. Maka bisa kita simpulkan, dari 3 kelompok ini, setidaknya ada pengaruh pemberian formula makanan terhadap peningkatan berat badan bayi. Setidaknya ada 2 kelompok yang berbeda dari 3 kelompok. Nah, sampai sini kita cuma hanya bisa menyimpulkan bahwa antar kelompok A atau kelompok B, minimal 2 kelompok yang berbeda itu berbeda. Jadi, A dan B mungkin berbeda. Atau B dan C. Atau A dan C. Nah, ini kita nggak bisa menyatakan yang mana yang berbeda. Kalau kita ingin menyatakan, jadinya yang berbeda itu apakah ada pada kelompok A dan B, ataukah bedanya antara A dan C, atau B dan C. Nah, ini harus kita uji lanjutnya. Itu namanya uji pos-hoc. Oke, ini sudah selesai dengan uji ANOVA satu arah. Nah, jika kita melihat di dalam tampilan SPS, jadi kalau data tadi kita masukkan ke dalam data hitungan SPSS, hasilnya pun ternyata sama dengan hitungan manual. Dia akan mencari sum of squares, tandanya jumlah kuarda tadi, apakah antar kelompok atau di dalam kelompok, atau jumlah total. Kemudian, derajat kebebasan tadi ya, yang mana antar kelompok ini, derajat kebebasannya adalah dari hasil jumlahnya banyak-banyaknya kelompok, dikurangi dengan 1. kalau yang ini within groups, yaitu total keseluruhan data pengamatan, yaitu 15, dikurangi dengan banyaknya kelompok tadi, yaitu kelompoknya ada 3, maka 12. Nah, ini untuk mencari DF, untuk mencari F tabelnya. Min square dari hasil jumlah kuadat tadi, ya, ini yang dibagi 38.600, dihitung 38.600, dibagi 2,1, yaitu hasilnya adalah F hitungnya 18,38. Nah, ini dari hasil SPSS, ini hitungan yang otomatis ya, hitungan SPSS adalah hitungan yang menggunakan komputerisasi, menyatakan hal yang demikian. Maka, dapat dinyatakan di sini, ada perbedaan yang signifikan, antar kelompok pemberian makanan bayi tadi. Tapi kita nggak bisa menyatakan yang beda yang mana, apakah yang A dengan yang B, atau yang A dengan yang C, atau yang B dengan yang C. Itu nanti setelah kita melakukan uji lagi, itu namanya uji poshok. Oke, sampai sini, sudah selesai untuk materi uji ANOVA satu arah. Terima kasih. selamat menikmati